halo halo selamat malam kembali lagi bersama saya Yahya Adi owner diatec kali ini aku mau kasih tutar cara penggunaan CD terbaru ya dari diatec kita buka dulu nanti dalam paket pemberiannya seperti contoh ini ini punya emas halfies mau kita kirim cuman masih belum dapet alamatnya jadi besok mungkin mau dikirim kita buka seperti ini CDI nya ini CDI punya Mio OLD soketnya Mio OLD tas nama-nama service ini sweet satu ini sweet kurva 123 yang tiga ini sweet Bluetooth kalau di on kan Bluetoothnya hidden jadi ini nanti programnya pakai HP ya Hai programnya pakai HP seperti ini penampakannya terus di dalam paket PR pembeliannya nanti ada yang pasti kertas garansi ya kertas garansinya ini Hai 12 bulan 6 bulan garansi eh 12 bulannya garansi service yang 6 bulan garansi ganti unit Hai stiker sama dikasih kertas biar enggak salah pasang kertasnya ini ya warna kabel Hai sana contoh soket ya biar bisa dipedakan antara Mio 2009 atau New Jupiter Z VK ZR sama Mio OLD yang tadi pakai yang Mio OLD ini terus seperti ini Hai warning jangan sekali-kali mencoba bersihkan api CD ideatek tanpa adanya beban atau terpasang koin karena berakibat merusak CD kerusakan akibat kesalahan user tidak akan di cover garansi ini harus diperhatikan ya kita kembalikan terus nanti hal yang pertama kita lakukan anggap aja kita colok dimotor ya aja kita colok dimotor kita hidupin mesinnya Oh ya jangan lupa nanti kalau beli itu pasti misalnya belinya di marketing pasti dikasih aplikasi kalau enggak gitu misal beli di Tokopedia nanti kita kasih aplikasi di Google Drive sini ya nah ini nanti linknya ada buat download ini di atek PCDI Android zip ini di dalam ada apa itu cara penggunaan ini PDF sama aplikasi dan keunggulan komponen support sama data radekri jadi data radekri dari semua sepeda motor itu ada di sini oke tadi udah tak ekstrak ya terus kita install di atek PCDI APK kita install kita tunggu oke kita selesai lalu kita hidupin cd-nya di aplikasinya udah ada ya di sini hidupin cd-nya pastikan saklar bluetooth kalau ini saklar bluetoothnya nomor tiga ini tidak posisi on biar bluetoothnya bisa ditemukan kalau posisi on bludutnya hidden atau bludutnya disembunyikan ini di alvin terus kita connect anggap aja ini di sepeda motor ya nanti tak tunjukin cara penyetingan live tuning dan fitur-fiturnya ngorong-ngorong miring lampu birunya udah hidup ya ini lampu birunya udah hidup ini udah tak dari sini kan soketnya Mio ya ini udah tak mapping punya Mio jadi pasti pasti bisa dicoba kita angkat teman-teman oke cara penggunaan nya kita fokus ke hape dulu aja ya kita cari budutnya setelah kita hidupin budutnya sambungkan perangkat baru nah itu datcdi 00 eh 011 sorry kita sandingkan dicentang izinkan akses kontak dan histori panggilan anda sandingkan nah ini sudah terhubung lalu kita buka aplikasinya nah ini aplikasinya kan masih datcdi 003 ya jadi belum dirubah nanti kita ubah biar bisa di connect nah ini connecting file seandainya kan nggak sesuai id nya oke kita setting disini di unit id kita setting datcdi 011 satu selesai oke kita exit terus kita masuk lagi nah itu connect lampu hijau di cd-nya udah nyala otomatis tandanya udah connect kalau kita keluarin lampu hijau nya juga akan mati oke kita connect nah kita connect setelah itu kita ini off semua tandanya disini kurva aktifnya kurva 4 kita set curve kurva 4 soalnya di hidden oke ini kurva 4 kita hidupin motornya nah ini ini tanpa kapel ya udah pakai bluetooth ini cuma tak charger aja biar nggak habis baterainya jadi kalau langsam itu rpm nya kelihatan nah ini ini ring-ring nah ini nah terus ini tak matiin dulu wifi nya biar nggak habis ganggu terus habis itu kita coba masuk ke setting ya setting radigree 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 ini adalah untuk referensi pickup pulser angel bukan pickup angel maaf pickup angel yang sini ya pickup angel ini maksimal di 30 derajat kalau terlalu besar nanti langsam nya terlalu dredok lah kalau di motor terus ini rev limiter 1, rev limiter 2, rev limiter 3, rev limiter 4 jadi ini rev limiter nya bisa disetting masing-masing kurva terus ignitian mode normal dan pro ini kalau kita klik pro kita klik pro otomatis tegangan di dalam cd itu berubah dari 280 volt mode normal ke mode pro menjadi 340 volt jadi gede banget perubahnya kalau buat harian di mode normal aja kita coba ini kalau udah kondisi dicor gitu udah nggak bisa diukur tapi kalau belum dicor kemarin bisa diukur terus ini limiternya tadi kan Rp15.000 kita coba rubah di misal Rp6.500 gitu atau Rp8.500 oke tadi kan ini kurva 4 ya Rp8.500 oke kita coba dan kita kembalikan lagi ke Rp15.000 untuk edit kurva ini per 250 Rp.500 ya jadi ayah kan Rp1200, Rp1500 dan seterusnya sampai limiter terus untuk disetting tadi itu ada fitur limiter tip hat itu cut off terus kalau di klik soft itu memundurkan ke 0 derajat kita lihat dulu ya grafiknya grafik yang ini kan grafiknya modelnya kayak gini ya kalau hat ya kita rubah ke soft ya kita rubah ke soft oke kalau di soft seperti ini jadi nanti bakal naik kita coba ya perbedaannya disitu jadi terus sama pulser tip pulser tip ini adalah untuk polaritas kalau moternya pakai pulser positif ya jangan dirubah ke negatif biasanya yang negatif itu full 2013 itu negatif pembacaannya terus radegri nya ini bisa dirubah juga seperti punya CT program yang lain PKP Angel nya juga bisa ini untuk langsam nya terus kurvanya ada 4 kalau misal udah nggak dipakai ini kan bisa left tuning ya jadi kita bisa setting sambil beratnya kondisi mesin jalan ya nanti kalau nanti kalau kita ada acara rakit lagi kita kasih gambaran saat kita rubah mapping itu gambaran grafik di alat itu kayak gimana nanti tak kasih gambaran seperti tak gimana ya tak tak rakit lagi soalnya kemarin rakit dapat 16 kalau untuk PCP nya stoknya masih banyak banget terus ini untuk core nya itu pakai ESP32D yang WeRoom ya jadi dia pakai 4 MB flash jadi pakai 4 MB IC nya terus api nya sekitar 650 pada mode pro 650 MC pada mode pro dan pada mode normal itu api nya sekitar 620 an atau 600 lah paling nggak sekitar segitu terus kalau kita setting-setting itu nggak perlu dimutamatiin jadi tinggal setting aja kondisi langsung misal kayak gini ya 1.356 oke kita edit di ini kan 16 misal edit di 38 sampai 900 nya 38 ini kalau diukur di alat atau di oskiloskop keliatan jadi pergeserannya itu keliatan nanti berapa 16 ini 17 ini touch screen HP nya emang agak nalot ya touch screen HP nya emang agak tua ini HP nya terus kalau udah misal kita udah selesai mapping ya udah selesai mapping terus nggak kita gunakan kita exit otomatis kan lampu hijaunya mati ya ya lampu hijaunya mati terus gimana caranya hidden dudut oke kita kasih tahu cara hidden dudut ini kan yang terusaha yang mengatikan ini ya kita lupakan kalau belum dihiden kan nanti nongol ya oke terus kita aktifkan saklar nomor 3 dari kiri nah kita on kan ya terus habis itu kita restart CD nya oke coba kita searching apakah ada ini yang nongol malah punya jantangan Huawei apaikan nama perangkat ini ya nama perangkat apa itu nama perangkat HP ini ya soalnya emang anak-anak suka iseng nama perangkat HP nya itu nggak kelihatan kan terus kita off-in kita coba off-in ya kita turunin off kita restart nah nongol kan kalau kita off-in jadi kita on-in jadi gitu cara penggunaannya sangat simpel sekali sangat simpel nggak perlu kabel nggak perlu matiin ya kan enak garansinya panjang harganya murah cuma 1 juta harganya seperti ini ya jadinya kita coba dulu jadi model CD nya seperti ini ringkas ringkas kecil nggak niko-niko ya niko-niko ada soket-soket jadi dia pakai bludut kalau area sini hangat itu wajar ya soalnya prosesornya di area sini ini itu masih di batas aman soalnya udah pernah tak running di RPM tinggi untuk beberapa jam aman dan di motor udah aman gitu oke semoga membantu buat teman-teman yang mau setting pakai Android ini biar nggak bingung kalau masih bingung ditanyakan aja ke konsultan sampai ketemu lagi lain waktu sampai ketemu lagi lain waktu sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi